Memasuki berita yang pertama, Pemirsa Rumah Sakit Umum Pemerintah Dokter Karyadi Semarang, Jawa Tengah hingga kini masih melakukan observasi pada satu orang pasien yang mengeluhkan pilak dan sesak nafas usai mengunjungi kota Wuhan, Tiongkok pada 10 hari terakhir. Meski dinyatakan tidak ada infeksi virus corona pada pasien berjenis kelamin laki-laki, dengan usia 41 tahun tersebut, pihak Rumah Sakit Karyadi Semarang masih melakukan observasi di ruang perawatan isolasi. Langkah itu dilakukan untuk memastikan pada masa inkubasi virus corona selama 14 hari, pasien tetap dalam kondisi yang baik. Direktur Medik dan Perawatan Rumah Sakit Dokter Karyadi Semarang, Dokter Agus Urib mengatakan, pasien masih dalam pengawasan untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Namun saat ini sudah dapat dipastikan bahwa infeksi virus corona pada pasien yang menempuh studi S3 di Wuhan, Tiongkok itu tidak ada. Hal yang sama juga dikatakan tim penyakit infeksi rumah sakit Karyadi Semarang, Dokter Muklis Ahsan Uji. Menurutnya, jika satu hari ke depan kondisi pasien tetap baik, maka pasien tersebut diperbolehkan pulang. Dokter Muklis mengatakan, sebelumnya pasien tersebut mendatangi rumah sakit karyadi Semarang pada Senin sore dan mengeluhkan pilek serta mengalami gangguan pernafasan. Pasien yang menceritakan 10 hari yang lalu dirinya mengunjungi kota Wuhan, China. Namun, menurut yang bersangkutan, dirinya tidak kontak langsung dengan para pasien virus corona di negeri tirai bambu tersebut. Saat ini kondisi pasien cukup baik, bahkan tidak mengalami batuk dan demam. Hasil foto rancun juga memperlihatkan tidak ada virus corona pada pasien tersebut. Betul saat ini kami merawat satu pasien, namun kita hanya melakukan pengawasan atau observasi kemungkinan ke arah sana. Nah, karena untuk kita menyebut sebagai pasien suspek corona virus, terinfeksi corona virus, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Dan pasien ini tidak menuhi syarat. Jadi, pasien ini hanya keluhan batuk pilak, kemudian ada riwayat dalam belum 14 hari pulang dari Wuhan. Pasien adalah warga negara Indonesia yang sedang menempuh pendidikan S3 di Wuhan. Kebetulan pasien itu datang ke IGD, dan datang ke IGD, kemudian ada keluhan pilak-pilak. Beliau baru pulang dari Wuhan karena studi di sana 10 hari yang lalu. Sementara kita tahu masa inkubasi dari penyakit corona virus adalah 16 hari. Maka untuk mengantisipasi kemungkinan besok panas, rusak panas kan kita tidak tahu. Sementara kami kip dulu, kami rawat, sambil sudah diambil swab-nya. Insya Allah nanti lusa, akan hari ketiga tidak panas, bagus, klinis baik, tentu akan dipulang. Saat ini pun tidak panas? Saat ini pun tidak panas. Sejak pasien datang pun tidak ada riwayat panas. Bahkan batuk pun tidak sebetulnya. Sehingga kami fotoronsen ya baik-baik saja karena secara klinis juga tidak mengarah ke infeksi.